Perkembangan yang menarik ya terkait dengan kunjungan tokoh-tokoh dari Urmas Islam yakni dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ada lima orang kemudian Muhammadiyah juga ada lima orang dan Majelis Ulama Indonesia juga lima orang beserta wartawan kejadiannya itu Februari awal tahun yang lalu jadi sudah cukup lama dan sebenarnya relatif sudah tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba dalam sepekan terakhir itu menjadi rame karena sebuah media yaitu ASEAN Wall Street Journal membuat berita yang mengegetkan berita itu menyatakan bahwa kunjungan tokoh-tokoh tiga organisasi ke Xinjiang Cina itu dipermasalahkan karena ada latar belakang Sogokan saya kira ini sebuah tuduhan yang luar biasa tuduhan yang menurut saya itu provokatif untuk itu saya ini sebenarnya ada dua hal yang harus dijelaskan pertama yang terkait dengan materi kunjungan yang kedua adalah yang terkait dengan apa dibalik tuduhan itu sebenarnya adakah kaitan ini dengan perang dagang antara Cina dan Amerika dimainkan seluruh opini sedemikian rupa ini adalah era media sosial opini dibangun sedemikian rupa jadi disebut dengan era post-truth kami dari pimpinan Ormas tentu saja harus sadar itu bahwa dibalik pemberitaan itu ada motif-motif proxy war tersebut pertama saya akan jelaskan mengenai kunjungan kami dari tiga organisasi itu secara terus terang harus kami katakan bahwa kami datang ke Xinjiang itu memang atas undangan Cina kami dibiayai dibiayai oleh Cina hotel, pesawat semua dibiayai tetapi sebenarnya memang ada tujuan kami datang karena dari awal Cina selama ini tidak banyak membuka diri atas itu atas peristiwa-peristiwa yang dituduhkan kepada Cina sehingga kami dalam setiap kali pertemuan apakah itu Nahdlatul Lama apakah itu Muhammadiyah atau MUI kami bilang kalau Anda menjelaskan seperti itu tanpa kami melakukan kunjungan melakukan verifikasi mencari tahu soal sebenarnya ya susah orang percaya oleh karena itu berikanlah kesempatan kami untuk berkunjung nah disitulah kami kemudian melakukan kunjungan ke Cina itu jadi di musim dingin kami datang ke sana kami memang kemudian disambut sedemikian rupa di sana disambut sedemikian rupa lantas kemudian juga dibawa ke tempat-tempat yang selama ini dituduhkanlah kepada Cina bahwa Cina melakukan apa yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia ada camp konsentrasi dan seterusnya dan seterusnya kami datang ke situ ternyata apa betul ada camp konsentrasi kami di sana tidak menemukan camp konsentrasi dalam arti yang sebenarnya itu yang dituduhkan itu yang kami temukan itu adalah tempat-tempat pelatihan yang intensif tempat pelatihan apa? tempat pelatihan berbagai life skill tempat pelatihan berbagai keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan oleh anak-anak muda satu itu tapi di sisi yang lain yang menarik bahwa disamping mereka diikutkan dalam pelatihan itu memang ada indoktrinasi indoktrinasi apa? indoktrinasi tentang apa yang disebut dengan ya sifik lah sifik sebagai warga negara Cina hukum positif di Cina seperti apa disitu memang ditunjukkan kepada kami kurikulum yang diajarkan dalam fokasi itu apa saja itu justru diberitahu kepada tim kami semuanya disitu disitulah kami kemudian berdialog dengan orang-orang yang selama ini mengikuti pelatihan-pelatihan itu pelatihan itu ternyata berlangsung mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mereka libur pada hari Sabtu dan hari Ahad ternyata problem yang dihadapi oleh mereka itu selama pelatihan itu mereka tidak bisa melakukan sholat inilah yang menjadi persoalan bagi kita disini kami juga akhirnya menyoal bagaimana agar ya hak-hak dasar warga Aigur yang Muslim ya disana itu diberikan hak untuk melakukan sholat tetapi rupa-rupanya ini juga belum selesai dialog kami dengan apa namanya petugas yang mengantar kami karena dia bilang bahwa kami tidak boleh ya menyelenggarakan tempat peribadatan di tempat kerja sesuai dengan undang-undang jadi di satu pihak mereka punya undang-undang yang tidak boleh melakukan sholat atau sembah yang bukan di tempatnya misalnya di masjid atau gereja begitu tapi di sisi yang lain itu bahwa yang namanya seorang Muslim juga mempunyai hak untuk melaksanakan sholat ibadah lima kali nah inilah salah satu hal yang kami soal yang terkait dengan dengan pelanggaran hak-hak dasar dari apa namanya warga Muslim Aigur yang mestinya dipenuhi tapi oleh pemerintah Cina belum dipenuhi yang kedua yang kami temui disana selama kunjungan itu bahwa mereka rata-rata sebenarnya masuk ke kamp pelatihan itu masuk ke sekolah-sekolah yang sebagai vokasional itu itu juga terlebih dahulu diidentifikasi diidentifikasi sebagai orang yang dianggap terpapar terpapar oleh radikalisme lah kira-kira seperti itu sehingga ukuran terpapar dan tidak terpapar ini juga tidak jelas seperti apa yang disebut terpapar dan seperti apa yang tidak terpapar itu juga sangat tidak jelas itu sangat tergantung kepada interpretasi dari para petugas-petugas gitu kan ada keluhan misalnya dari teman-teman kita yang dilatih disana seorang Muslim Aigur disana yang mengeluh bahwa kami ini mencoba taat terhadap terhadap agama dengan misalnya memilah-milah makanan yang halal dan makanan yang haram itu justru dianggap itu sudah radikal seperti itu padahal itu hanya sebuah pengajaran agama misalnya seperti itu contohnya seperti itu jadi memang sangat sepihak orang-orang dikatakan radikal dan dikatakan tidak radikal itu disitulah kami kemudian setelah pulang kami merumuskan satu kesimpulan kami sampaikan kepada kementerian luar negeri untuk kemudian secara diplomatik disampaikan kepada pemerintah Cina apa saja isinya kami pertama menginginkan tadi itu bagaimana agar hak-hak Muslim Aigur itu dipulihkan caranya seperti apa caranya tentu saja tidak seperti yang dilakukan oleh Amerika yang cara diplomasinya itu dengan model dalam istilah diplomasi disebut dengan megafun diplomasi jadi megafun diplomatik itu artinya ya berteriak menekan melakukan pelanggaran dan segala macam dan seterusnya menuduh termasuk dalam hal ini menuduh oromas-ormas Islam disogok itu termasuk bagian dari gaya diplomasi sebenarnya itu nah itulah sebenarnya yang terjadi bagi kami dengan tuduhan itu ya kita ya satu itu tidak berdasar kita saya kira ketawa-ketawa aja karena dibalik tuduhan itu sebenarnya itu ada maunya dan itulah sebenarnya maunya itu adalah apa ya ini adalah yang kedua yaitu proxy war proxy war apa proxy war antara Amerika dan Cina ini sedang terjadi peperangan yang menurut saya ini peperangan yang cukup dahsyat kenapa disebut dahsyat karena ini bukan hanya sekedar peperangan siapa yang menang dan kalah dalam konteks perdagangan sebenarnya tapi ini adalah ini adalah soal supremasi siapa yang menguasai sebagai adidaya dunia ke depan dan Amerika sangat khawatir ya dengan Cina sebagai sebuah kekuatan adidaya baru yang akan melewati Amerika Amerika Serikat kalau sampai kemudian misalnya satu contoh OBOR OBOR itu singkatan dari one belt one route jadi Cina sedang mengembangkan jalan sutra kalau di masa lalu dalam sejarahnya jalan sutra itu hanya darat dan pintu jalan sutra darat itu adalah di Xinjiang nah itulah sebabnya kenapa Amerika sangat khawatir jalan sutra ini bisa berkembang dengan baik kalau sampai ini bisa berkembang dengan baik jadi mulai dari Xinjiang terus ke barat itu terus ke Asia Tengah Asia Tengah ke Eropa ke Itali Spanyol dan macam-macam itu pintu apa namanya jalan sutra perdagangan sutra ini ini dikhawatirkan oleh oleh Amerika Serikat dan OBOR ini atau jalan sutra ini sekarang dikembangkan oleh Cina tidak hanya dikembangkan di darat saja tapi juga dikembangkan di laut juga makanya misalnya kayak ke Indonesia Indonesia ini dalam kerjasama dengan Cina rencananya itu adalah bagian dari Silk Road juga jadi dari OBOR tapi di pihak bagian darat bagian laut nah disitulah ini yang sangat dikhawatirkan bagaimana agar Cina itu jangan sampai melakukan OBOR itu sebagai sebuah rencana yang dahsyat yang kemudian itu akan mengalahkan posisi Amerika lah kira-kira dalam konteks ke depan sebagai supremasi politik dan polisi dunia kira-kira seperti itu itulah sebabnya maka dia kalau kita kemudian NU kemudian ya Muhammadiyah dan MUI berbeda suaranya langsung dituduh sebagai bahwa itu sudah disogok oleh Cina ya mohon maaf kami tidak akan pernah bisa disogok oleh siapapun dan kalau kami ya pimpinan-pimpinan ORMAS ini berbeda suara dengan Amerika nah itu bukan berarti disogok karena kami juga bukan bagian corongnya Cina kami bukan corongnya Amerika dan kami juga bukan corongnya Cina kalau kemudian kami berbeda ya mohon maaf saja kami mempunyai independensi mempunyai kemandirian dalam diplomasi dan itulah sebenarnya yang diajarkan oleh undang-undang kami oleh pembukaan undang-undang dasar dinyatakan bahwa kami adalah bangsa yang mendiri bangsa yang bebas dan tidak ngeblok ke siapapun apakah itu Amerika ataupun ke Cina saya kira itu sehingga dengan demikian maka sekali lagi ini perlu kita tegaskan NO tidak bermain atas gendangnya Amerika jadi tidak menari atas gendangnya Amerika kalau Amerika nabuh gendang silahkan Amerika menari sendiri jangan mengajak ngajak NO jangan mengajak Muhammadiyah jangan mengajak ngajak MUI untuk ikut menari atas gendang apa namanya tabuhan gendangnya bukan itu kami tetap seperti biasa mandiri sebagai ormas dan mandiri sebagai bagian negara dan bangsa Indonesia saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like komentar semua itu berarti bagi perkembangan konten di channel ini sampai berjumpa lagi jangan lupa subscribe dan terus tontonnya terima kasih atas dukungan